makannya disini hahaha josek bacerawat ini efeknya kalau semua lelaki kaya gini ini bawa bacerawat guys ini minyak goreng gak ada lagi tau lah disini oke guys welcome back to my youtube channel so thank you buat kalian semua yang udah nonton video explore papan dayan part 1 dan ini merupakan video part 2 dan sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelah kanan agar terus dapat mendukung channel ini oke jadi udah selesai istilahat sekitar 7-8 menit lah ya terus sekarang kita lagi lanjut lagi kat saya disana tuh pos 1 sekarang kita lanjut lagi perjalanan ke atas let's go kita akan ke pondok Salada menawati 621 meter jadi ya jadi kira-kira tuh sebenernya dari tadi kita akan mengitari gunungnya ya guys kita akan mengitari gunungnya ke bagian belakangnya dan nanti setan mati kita akan pergi pada saat kita akan kesana pada saat kita pulau nanti jalurnya jadi kita akan ke Salada untuk persiapan camping kira-kira pemandangan kayak gini guys terima kasih 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 disitu apa set? ada sungai ya? di sungai kalau mau isi air mau cuci muka juga megang air cantap seram amat dir let's go oh dear oke hati guys Lihat nih Suram juga Jangan sambil yang rekam Mau terikomen Jadi disini kita bakal melewati sungai Sungai Jadi air ini bisa diminum Buah cuci muka juga bisa Cernih banget Lihat airnya Kuah 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 Oke jadi sekarang pukul 14.04 ya kaya sangat tiga lah ya kondisinya seperti ini segar banget guys airnya mantap jadi ini dia guberhut kita udah sampai ke guberhut kita akan coba lihat dulu guberhut itu seperti apa sih isi juga tersetia warung motor pos selamat datang di area camping dan sunrise guberhut ada WC umum juga disana mereka kaya gini lah guys dilarang memasuki kawasan cegar alam tegak alun tegak panjang tanpa membawa set izin jadi di guberhut kita minum teh 1 gelas terus sekarang kita bakal lanjut lagi ya kurang lebih sekitar paling 20 sampai 30 menit lagi udah sampe let's go selamat datang di pondok salada disini tidak ada sinyal wifi tapi kamu akan temukan koneksi yang lebih baik bangunlah dengan tersenyum berfoto dengan idleways carilah petualangan lihatlah bintang jatuh dan buat kita bisa dibilang dikit lagi ya udah mau sampe dikit lagi ya jadi ini kalo bisa ngerti ini di depan kita ini ya ini pohon-pohon yang daunnya hanya di atasnya nih tuh jadi ke dekatannya ya kayak ada perkemahan nah kita bakal disana guys gitu oke mantap let's go disini dia pondok salada camp area jadi gak gerakan ini tiga guys tempat campingnya pengunjung atau camping wajib lapor ini pos puluh oke jadi kita udah sampai di pondok salada dan kita disuruh lapor dulu cuman kebetulan disini lagi ada yang jaga hmm kita tunggu aja ya nah kayakkan lokasi tenda kita tuh bakal ada disini ya jadi kalo misalkan perhatikan ini ada banyak orang juga cuman karena ini di musim buasa jadi agak sepi ya guys gitu disini ada batu tempat tetap di pondok salada sepertinya ini masih yang jaga di pondok let's see oke lagi mau pasang guys jadi kita cari lokasi yang dekat pohon biar bisa kantong-kantong barangnya juga ini beberapa orang juga disini nih bisa pinggut juga nanti malem ada anjing disana oke oke yuk lanjut disini 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 lokasinya oke 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Oke, jadi udah pasang tenda, udah beres. Sekarang bisa dibuat waktu santai. Mau nge-plan pun bebas. Sekarang gue milih buat cuci muka. Oke jadi, disini tuh sepi. Sepi banget. Cuma ada beberapa orang doang. Ya, karena kita lagi di musim puasa ya. Jadi sepi orang gak banyak dateng gitu. Kebanyakan ya. Mungkin sebuah lebaran kali. Mungkin baru pada tangan. Nah, jadi gue lagi mau ke salah satu toiletnya. Tengah denger sih, disini akhirnya dinginnya banget. banget banget banget. Jadi, padahal gak mandi sih. Cuma gak tau deh. Mandi gak ya. Oke. Oke guys. Jadi lokasnya disini ternyata yang tadi itu bukan. Nah disini tuh airnya beneran parah. Diginnya kayak beku gitu. Mantep banget. Tapi ya seger guys. Cuma kayaknya gue juga gak apaan buat mandi sih. Jadi kayak, yang penting make sure jangan main kotor-kotoran lah ya. Cuma ya. Ini yang di. Buat. Nah. Denger-denger sih airnya juga bisa diminum ya guys. Jadi, karena masih bersih banget. Kita bisa minum airnya. Kita bisa minum airnya. Nah. Kalo kalian lihat. Ya kayak model kayak gini aja sih. Gitu kan bisa. Minum langsung gitu. Nggak masalah. Oke. Jadi kira-kira kalo misalnya kalian mau mandi juga bisa. Jadi ada toilet wanita. Disini. Ya. Sama toilet yang pria disini. Gitu. Jadi. Buat MCK. Semua disini terjamin lah. Gampang gitu. Bisa. Mau beol. Mau ngapain pun boleh. Wah. Seger banget. Jadi kira-kira disini sekitar jam. Setengah lima. Setengah lima. Setengah lima. Kayak-kayak kondisinya kayak gini. Oke. Ini kita juga. Isi air. Pakai air yang ada disini. Buat. Tunggu dulu ya. Dan airnya pun. Kalian perhatikan deh. Journey man. Mantep kan. Dan ada info disini. Juga ga ada sinyal. Buat gue ya. Pake XL. Denger-denger sih. Ada sinyal. Walaupun dikit ya. Tapi ada sinyal. Nah. Di XL gua. Di tadi tuh di searching terus guys. Jadi dari tadi. Kayak kita di. Tempat yang selamat. Selamat datang ya. Yang barusan kita nyampe itu. Itu pun udah. Udah bener-bener ga ada sinyal. Di XL. Tapi juga sama ga ada sinyal. Jadi yang ada tekomsel. Dikit. Nah kalo disini sih. Tekomsel ada dikit lah. Gitu. Jadi yang mungkin. Difokuskan kalian. Jangan main HP terus lah. Jadi kayak menikmati alam aja. Toh. Suasanya keren banget. Ya. Kayak bener-bener. Ya. This is. Nature banget sih. Dan. Untuk disini pun. Sejuk banget. Sejuk banget. Jadi di bawah pun udah sejuk banget. Disini makin sejuk. Jadi kayak bener-bener. Huh. Karena hidup darah tuh. Puas banget lah. Puas banget. Ya. Karena ini juga pertama kali sih. Ke gunung ya. Papandayan. Yang katanya. Memang tracknya yang paling mudah. Dibanding gunung-gunung yang lain. Kalau di compare. Dan. Untuk fasilitasnya pun. Disini lebih banyak guys. Kok tempat ini. Disini ada kayak warung-warung. Ya. MCK. Itu semua ada. Terus. Kalo kita kurang apapun. Kita bisa tinggal kayak. Telepon security. Kita kan dapet nomor WA nya. Tapi tinggal ditelepon aja. Bisa. WA mungkin ya. Atau komsel user lah ya. Itu bakal bisa dateng. Terus ngantuin sesuatu. Kalo ada yang darurat. Gitu. Tapi kalo gak ada yang. Bermasalah banget sih. Dia. Ya kita gak perlu. Telepon dia lah. Kayak-kayak gitu. Oke. Setelah gue akan get back. Ke. Tendak. Yuk. Sekarang waktu menunjukkan pukul setengah tujuh. Itu. Dan udah gelap banget. Kalo kita gak pake lampu sorot. Kayaknya gelap. Tapi kalo pake lampu sorot. Kira-kira bakal kayak gini guys. Nah. Gitu ya. Nah. Sekarang kita lagi. Piper. Buat masak. Pagi masak. Tiga setengah menit lagi. Tiga setengah menit lagi. Nah. Di sisi sana juga. Udah masak. Udah makan. Dan kalo daerah sini. Lingkungannya udah gelap banget. Ada beberapa orang juga disini. Yang baru selesai. Jalan-jalan di malam hari. Tapi kalo udah disini. Kalo gak ada lampu tuh. Udah gelap banget guys. Kayak gitu. Jadi. Make sure kalo misalkan kesini. Bawa lampu sorot. Ataupun center. Oke. Ya. Model yang gua pake sih. Simple ya. Kayak gini dong. Kalo utepin. Ngeti. Tentang lagi nyala. Gitu. Jadi. Kalo mau jalan malam juga bisa sih. Cuman ya. Test kaya jalan disini. Oke. Nah. Kalo misalkan perhatiin ke atas. Itu ada bintang-bintang. Banyak. Banyak banget gitu. Jadi. Kayak. Keren deh. Keren banget. Yang biasanya kan. Gak pernah liati. Dari Jakarta ya. Oke. Back to work. Kita bakal makan. Lapor deh di sana. Lapor ya. Bersiap. Lagi masak. Bismillah. Gak tau lagi. 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 Kalo. Gak tau lagi. Ekan kita bakal mikir. Tekan. Bayan. Betul lagi. nggak ada yang lagi kita bakal tidur disini masih bantakan oke udah mau masak mantap udah ini udah cukup nih buat 1 orang maksudnya buat bumbunya cukup nah itu kayaknya tuang semua gue cobain ya sep nah saya cobain terlalu lapar banget gila enak banget jadi kayak kira ini ya caranya masak susu ini saus bolognese di Gunung Papandayan bersama sep-sep ini dia selamat makan dadah api munggun kita beli sekitar 25 ringan belinya kalian bisa beli di warung beli kayunya dulu terus tengah dibakar ya saya tolong nyalain ya sama saya tolong nyalain kalau nggak nggak bisa oh boleh mas terima kasih disini tuh mati disininya hidup uuuh 以上 cool selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati